Halo Sobat Youtube, selamat datang di Ianto Channel, channel tutorial apa aja Dalam video kali ini saya akan memberitahukan cara merubah nama pada file gambar, file video, dan file lainnya Ada dua cara yang dapat kita lakukan, yang pertama itu melalui menu gallery yang ada di sini Dan jangan lupa sambil menonton video ini, like dan subscribe-nya pada channel dan video ini Bagi Sobat yang ingin merubah nama pada gambarnya, Sobat bisa pilih gambar di menu gallery tadi Kemudian Sobat tinggal pilih icon titik 3, biasanya sih ada di menu icon titik 3 Kemudian Sobat tinggal pilih ganti nama yang ada di sini ya Sobat tinggal ganti nama sesuaikan dengan gambarnya Oke kita akan lanjut ke ganti nama pada video Ini saya pilih album terlebih dahulu, kemudian saya pilih kamera yang ada di sini Kemudian ini ada video yang ingin saya ubah, namanya video yang sangat sederhana sekali Ini video kalau misalnya ingin dirubah namanya, Sobat tinggal pilih icon titik 3 Sama seperti tadi Sob ya, selanjutnya Sobat tinggal pilih ganti nama yang ada di sini Ini cara pertama yang dapat Sobat lakukan, kalau misalnya Sobat ingin merubah nama file Microsoft Word Ataupun file lainnya, itu tidak bisa melalui menu gallery Sob ya Karena ini hanya berupa foto dan video saja Kalau misalkan Sobat ingin mengganti nama file Word, nama file PDF dan sebagainya Sobat harus pilih menu file manager yang ada di sini Sobat cari saja aplikasi file manager di ponsel Android Sobat Kalau misalnya belum ada, Sobat tinggal unduh di Google Play Store terlebih dahulu ya Di sini, kemudian Sobat install aplikasi file manager Biasanya sih untuk semua jenis ponsel Android itu sudah ada aplikasi file manager Cuma versinya yang tampilannya juga berbeda-beda Sob ya Ini ada beberapa icon yang ditampilkan oleh aplikasi file manager ini Dan di sini saya sudah mengupgrade ponsel ini ke MIUI 12 Bagi Sobat yang menggunakan ponsel Android, Xiaomi, Redmi dan versi lainnya ya Sobat bisa pilih dokumen, misalnya ingin merubah nama dari dokumen Ini tinggal Sobat seleksi, kemudian pilih menu lainnya Dan Sobat tinggal pilih ganti nama ya Ganti nama yang ada di sini Kemudian kalau misalnya Sobat ingin merubah file PDF Ya tinggal Sobat pilih saja ganti nama Atau bisa juga sih Sobat pilih menu yang ini Kalau tampilannya seperti ini Ini bisa Sobat pilih penyimpanan internal dan juga penyimpanan eksternal atau kartu SD Kalau misalkan ponsel Sobat sudah dipasang kartu SDnya Nah Sobat tinggal cari saja nih file yang ingin dirubah ya File yang ingin dirubah itu lokasinya di mana Misalnya di sini saya akan pilih yang di dokumen ya Nah ini file terkait dengan form jasa penulis artikel Yang saya buka saat ini ya Ini file Excel, ini saya ubah namanya Sobat tinggal pilih menu lainnya yang ada di sini Kemudian Sobat pilih ganti nama deh gitu ya Atau file lainnya juga bisa yang tersimpan di memory kartu SD Nah ini ya Sobat tinggal tentukan saja Misalnya file movie ya File movie, file musik Atau di file DCIM Nah ini ada file video Namanya antah berantah ya Ini nggak jelas Cuma angka-angka doang Jadi ini saya ingin ganti nama Kemudian saya pilih lainnya Dan saya pilih ganti nama Nah cukup mudah sekali Sob ya Jadi ada dua metode Yang pertama itu dari aplikasi gallery Tapi terbatas Cuma bisa ganti nama foto dan video Kalau di aplikasi file manager ini Kita bisa merubah dan ganti nama apa saja File apa saja ya Oke Sobat Youtube Kurang lebih begitulah caranya Terima kasih sekali lagi sudah menonton video tutorial ini Jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye